Pemirsa Laksamana Yudo Margono, anak seorang petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI yang ke-22, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada Desember ini. Selama karirnya di militer, Yudo tercatat beberapa kali menjadi komandan kapal perang. Nama Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI ke DPR pada 28 November 2022 lalu. Ia menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada Desember ini. Yudo lahir di Desa Garon, Balai Rejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 57 tahun yang lalu. Ia mengecap pendidikan dari SD hingga SMA di tanah kelahirannya. Setelah itu, Yudo mendaftar ke Akademi Militer hingga lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988. Terlahir dari anak seorang petani, Yudo menjadi lulusan ke-38 di Akademi Angkatan Laut. Setelah lulus dari Akademi, Yudo kemudian mengawali karirnya di kapal perang sebagai asisten perwira. Saat itu, Yudo ditugaskan dikari Wilhelmuz Zakaria Johannes, salah satu kapal perang perusak buatan Inggris. Sejak saat itu, karir Yudo terus melejit hingga beberapa kali dipercaya sebagai komandan kapal perang. Tidaknya mengemban gabatan di laut, Yudo juga beberapa kali menjabat sebagai komandan di darat. Di antaranya Panglima Komando Armada Barat atau Pangko Armabar hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertanan Satu atau Pangko Gab Wilhad. Pada tahun 2020 lalu, Yudo dilantik Presiden Joko Widodo sebagai kepala staff TNI Angkatan Laut ke-27. Ia menggantikan laksamanah siwi Sukma Aji yang pensiun. Hari ini, Yudo Margono datang ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi I. Masa jabatan yang akan diemban Yudo nantinya mungkin tidak akan lama, hanya satu tahun. Sebelum memasuki masa pensiun pada tahun depan. Dengan waktu jabatan yang singkat, Yudo diharapkan bisa melanjutkan program-program dalam rancangan postur pertahanan, terutama di laut. Kiranya Yudo bisa mewujudkan kejayaan Indonesia di lautan. Jalis Vefa, Jaya Mahe